Intro Assalamualaikum teman teman sahabat survei Jumpa lagi tepang di di kanal survei Dalam pemerintahan Kali ini kita akan melanjutkan tutorial Belajar survei bagian ketiga Cara edit tetap kontur topografi Oke teman teman kita langsung saja Selamat mengikuti Nah baik teman teman Ini adalah tampilan peta kontur Yang kita buat di tutorial sebelumnya Dan saya juga masih menggunakan Surper 13 Ada beberapa komponen Dari peta kontur Yang akan kita bahas disini Di antaranya adalah Label kontur Tingkatan kontur Spektrum warna Sampai ke orientasi peta Untuk edit peta kontur Kita bisa klik di peta kontur ini Ataupun kita bisa klik disini Di sebelah kiri atas Di layar kontur Kemudian berikutnya Kita menuju ke property manager Di bawah Kita pilih label disini Nah untuk label kontur ini Memang sangat Diperlukan Dalam sebuah peta kontur Karena dengan adanya label kontur ini Kita bisa mengetahui Tempat-tempat mana saja yang tinggi Maupun tempat yang rendah Disini bisa terlihat Label kontur sudah mengikuti Garis kontur mayor Nah apabila kita akan memberikan Label kontur ini Di garis kontur minor Kita juga bisa pilih disini Di properties manager Kita cari disini Minor kontur Kemudian kita Checklist disini Kotak show label Kita centang Nah maka label kontur juga Sudah mengikuti Garis kontur minor Hanya saja Disini terlihat Terlalu sesak Teman-teman ya Terlalu banyak Jadi sebaiknya Untuk label kontur ini Mengikuti Garis kontur Mayor saja Sudah cukup Kita buang lagi Untuk checklist Minor kontur Nah kemudian berikutnya Apabila kita ingin Merubah Ukuran Dari label kontur ini Kita bisa Ke properties lagi Disini Ada font properties Kemudian di sebelah kiri Ada tanda plus Kita klik disini Nah lalu disini Ada size Atau ukuran Disini juga ada Tipe Tulisan Disini areal Kita bisa ganti disini Apabila Ingin menggantinya Dengan Tipe lain Kemudian Untuk ukuran Kita bisa ganti disini Kita perbesar Misalnya 12 Seperti ini Lalu tulisannya Kita bisa ganti Juga disini Tapi saya rasa Sudah cukup Seperti ini Teman-teman Nah kemudian Berikutnya Untuk Garis kontur Mayor sendiri Ataupun garis Kontur minor Kita bisa Pilih disini Apabila kita ingin Merubahnya Untuk Mayor kontur Kita bisa Klik disini Di Lain properties Sebelah kiri Ada tanda Please Kemudian Untuk Jenis garisnya Kita bisa Pilih juga disini Disesuaikan dengan Kebutuhan Teman-teman Lalu berikutnya Untuk warna Garis kontur Kita bisa Sesuaikan juga Disini Apabila Teman-teman Ingin merubah Warnanya Kita bisa ganti Disini Misalnya Warna merah Kemudian Untuk Ketebalan garis Kita juga Bisa Rubah Disini Ada Width Kemudian Kita Beri Disini Misalnya 0,05 Centi Seperti Ini Lalu Untuk Garis kontur Apabila Ingin diganti Juga Warnanya Kita bisa Ke Minor Kontur Disini Ada Line properties Kemudian Sebelah kiri Ada Tanda Place Lalu Kita Perubah Untuk Warna Kontur Ini Kita bisa Beri Disini Misalnya Warna Biru Ataupun Warna Yang Lain Seperti Ini Atau Warna Hitam Nah Berikutnya Untuk Tingkatan Kontur Disini Terlihat Kontur Interval 10 Apabila Kita ingin Lebih Rapat Rapat Lagi Untuk Garis Kontur Ini Kita Bisa Ganti Disini Kontur Interval Misalnya Kita Ganti Disini Menjadi 5 Kemudian Enter Nah Disini Kontur Terlihat Lebih Rapat Nah Ini Yang Dinamakan Tingkatan Kontur Atau Kontur Level Nah Kemudian Berikutnya Kita Juga Bisa Memberikan Gradasi Warna Atau Spektrum Warna Nah Spektrum Warna Ini Digunakan Untuk Lebih Memudahkan Kita Dalam Membedakan Mana Tempat Yang Tinggi Dan Mana Tempat Yang Rendah Untuk Memberikan Spektrum Warna Atau Gradasi Warna Kita Bisa Kembali Ke Property Manager Disini Ada Pil Kontur Kita Bisa Klik Disini Kita Centang Di Kotak Pil Kontur Nah Kemudian Untuk Warna Gradasi Ini Kita Bisa Ganti Disini Ada Pil Color Kita Klik Saja Disini Kemudian Kita Pilih Kita Bisa Pilih Misalnya Disini Ada Rainbow Ataupun Kita Bisa Sesuaikan Misalnya Saya Pilih Disini Untuk Lentu Warna Tanah Nah Kemudian Berikutnya Kita Juga Centang Disini Untuk Color Scale Nah Tentunya Color Scale Ini Akan Memberikan Legenda Gradasi Warna Karena Masing-masing Warna Disini Memiliki Ketinggian Tertentu Yang Searah Dengan Gradasi Warna Di Peta Nah Nah Kemudian Berikutnya Kita Juga Bisa Memberikan Titel Untuk Garis Tepi Ini Kita Pilih Di Layer Bottom Aksis Kemudian Disini Ada Titel Kita Bisa Ketikkan Disini Misalnya Longitude Kemudian Enter Lalu Disini Untuk Ukurannya Kita Bisa Ganti Apabila Kurang Terlihat Atau Kurang Besar Nah Disini Sudah Terlihat Ada Longitude Lalu Berikutnya Untuk Disini Lab Aksis Lab Aksis Kita Titel Text Misalnya Kita Isikan Disini Latitude Kemudian Enter Kita Juga Bisa Atur Disini Untuk Ukuran Lalu Berikutnya Kita Juga Bisa Memberikan Disini Untuk Map Scale Kita Klik Disini Kemudian Kita Klik Kanan Lalu Kita Pilih Add Lalu Kita Pilih Disini Scale Bar Nah Kemudian Berikutnya Kita Akan Buat Untuk Judul Peta Kita Bisa Pilih Di Toolbar Sini Ada Simbol A Kita Klik Disini Lalu Kita Klik Kemudian Kita Tulis Disini Misalnya Peta Kontur Gunung Karang Kemudian Kita Bisa Perjelas Disini Kita Kasih Bold Disini Apabila Teman-teman Menginginkan Huruf Lain Disini Ada Pilihannya Tinggal Disesuaikan Saja Lalu Berikutnya Untuk Ukuran Disebelahnya Disini Kita Bisa Ganti Apabila Sudah Sesuai Kita Bisa Pilih Oke Kemudian Berikutnya Kita Geser Ketengah Atau Kita Ke Atas Disini Kemudian Berikutnya Kita Juga Bisa Memberikan Simbol Disini Kita Pilih Di Toolbar Sini Point Kemudian Kita Klik Disini Lalu Kita Select Kemudian Disini Ada Di Properties Manager Ada Simbol Set Kita Pilih Disini Misalnya GSI Note Arrow Lalu Untuk Simbolnya Disini Kita Pilih Arah Utara Yang Akan Kita Gunakan Misalnya Ini Kemudian Untuk Memperbesar Kita Bisa Tarik Sampai Kira-kira Cukup Ya Kita Tempatkan Agak Di Tengah Nah Lalu Berikutnya Kita Juga Bisa Merapihkan Disini Kemudian Kita Buat Kotak Disini Kotak Pembatas Misalnya Seperti Ini Nah Demikian Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Belajar Surfer Bagian Ketiga Cara Edit Peta Kontur Topografi Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Amin Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya Jangan Lupa Like Subscribe Ataupun Komentarnya Terima Kasih Sudah Menjadi Bagian Dari Channel Ini Salam Surpay